Masuki masa pensiun, waka Polda Maluku Utara dilepas pakai pedang pora. Bridgenpol Purnawirawan Eko Parasetiosi Suwanto resmi memasuki masa purna bakti. Sebagai wakil kepala kepolisian daerah Polda Maluku Utara, terhitung 1 Juni tahun 2023. Bridgenpol Purnawirawan Eko Parasetiosi Suwanto sendiri sudah menjabat 2 tahun 6 bulan sejak 16 November 2020. Informasi yang dikantongi tribunternate.com, Selasa, 6 Juni 2023. Pelepasan Wakapolda Maluku Utara Bridgenpol Purnawirawan Eko Parasetiosi Suwanto dan Nyonya Popi Eko Para, menggunakan kalung bunga hingga pedang pora. Dalam pelepasan ini diikuti langsung Kapolda Maluku Utara, Irgenpol Midi Siswoko dan Nyonya Diah Midi Siswoko. Bridgenpol Purnawirawan Eko dilepas dengan jabat tangan oleh sejumlah PJU Polda dan anggota Polda Maluku Utara. Kabit Humas Polda Maluku Utara, Kombespol Michael Irwan Tamsil membeberkan hal tersebut. Memang posisi Wakapolda sudah memasuki masa Purna Bakti, terhitung 1 Juni 2023. Untuk kenangkan Polda adakan tradisi pedang pora dan jabat tangan kepada semua pejabat Polda, ucapnya. Lebih lanjut, kegiatan ini merupakan tradisi Polri bagi pejabat yang sudah memasuki masa Purna Bakti. Saat ini, kata Kabit, posisi jabatan Wakapolda sendiri sementara masih kosong sambil menunggu TRK Polri. Setelah Wakapolda memasuki masa Purna Bakti ini, nanti posisi Wakapolda masih kosong, pungkasnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!